Halo sahabat suksespedia, selamat datang kembali di channel kami, pada kesempatan kali ini suksespedia akan membahas tentang cara menjadi reseller online tanpa modal Tapi sebelum masuk pembahasan, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini, agar kami terus bersemangat untuk membuat video-video baru lainnya, setuju kan? Bagi anda yang tak memiliki modal untuk usaha, maka dengan menjadi reseller adalah cara yang tepat untuk memulai bisnis anda Namun bagi mereka yang tidak mengetahui bagaimana cara kerja reseller, tentu akan banyak pertanyaan terkait dengan hal ini Lalu bagaimana cara menjadi reseller tanpa modal, lalu apa yang harus saya persiapkan untuk menjadi reseller online? Memang benar bahwa skema dropshift atau yang lebih populer dengan reseller, merupakan usaha paling mudah dan cepat untuk anda yang tidak mempunyai modal untuk membangun sebuah usaha Dengan menjadi reseller, berarti anda telah menjadi bagian dari saluran distribusi atas produk milik suatu merek tertentu Ini artinya, anda harus benar-benar menguasai dan mengerti tentang produk yang akan anda jual atau product knowledge Jika anda tertarik untuk menjadi reseller, berikut adalah beberapa hal yang harus anda pahami terlebih dahulu untuk mencari, menilai, dan menangkap peluang yang tepat untuk anda Satu, menemukan produk yang tepat Jika anda ingin memulai usaha dengan menjadi reseller online, langkah pertama yang harus anda lakukan adalah dengan menentukan jenis produk yang akan anda jual Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, penting bagi anda untuk mengetahui product knowledge Tujuannya adalah agar anda dapat lebih mudah menjelaskan keunggulan produk dan mempromosikannya ke customer anda Dua, memperuntungkan dan mengenali kompetitor Semakin sedikit kompetitor anda dalam menjalankan bisnis reseller, maka hal ini akan semakin menguntungkan bagi anda Karena seringkali, suppliers tidak akan membiarkan terlalu banyak resellers menjual produknya di daerah di mana-mana atau di daerah yang sama Hal ini dikarenakan dapat memulai perang harga dan hal ini dapat menjadi bom bunuh diri yang mempertaruhkan nama baik merek dari suppliers Untuk itu, anda juga harus mengetahui seberapa banyak kompetitor anda Berapa besar kompetitor anda memasang harga Selain masalah tersebut, bagaimana cara anda membedakan bisnis reseller anda dengan kompetitor anda Misalnya dengan cara menawarkan produk tambahan atau layanan Atau apakah anda benar-benarnya bersaing melalui harga Tiga, periksa apakah bisnis reseller anda benar-benar layak dijalankan Cara selanjutnya untuk menjadi reseller online adalah dengan memeriksa kelayakan bisnis reseller anda Berarti sejak awal anda telah memperhitungkannya melalui kalkulasi sementara Hal ini untuk menghindari kerugian yang ditimbulkan saat anda benar-benar menjalankan usaha bisnis ini Untuk itu, berikut ini adalah beberapa pertanyaan-pertanyaan yang dapat membantu anda Mengidentifikasi apakah usaha anda dengan menjadi reseller online benar-benar sudah layak Berapa banyak anda akan membeli produk dari supplier Siapa yang akan menjadi pembeli produk reseller anda Berapa banyak produk yang nantinya akan dijual Berapa biaya pengiriman yang biasa dipatok oleh jasa pengiriman barang Setelah mengetahui hal tersebut, anda dapat menggunakan kalkulasi sederhana untuk menghitung pendapatan anda Cukup sederhana, perkirakan jumlah biaya yang didapatkan dari hasil penjualan Dan dikurangi dengan biaya total pengeluaran anda saat membeli produk dari supplier Hasilnya akan menentukan, apakah dengan menjadi reseller online akan memberikan keuntungan bagi anda 4. Memulai langkah awal dengan membuat website Untuk memulai langkah awal menjadi reseller online berarti anda harus memerlukan domain dan website Untuk itu, anda bisa mendaftarkan diri untuk membuat domain yang dilakukan secara cepat melalui online Dan, pilih web hosting yang mudah dan murah Atau jika anda tidak ingin mengeluarkan biaya untuk pembuatan web hosting Anda dapat memilih web hosting yang menyediakan website secara gratis Sekian informasi tentang cara menjadi reseller online tanpa moda Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah pengetahuan anda Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!